Intro Shalom adik-adik, selamat hari minggu, selamat beribadah Mudah-mudahan kakak berharap ketemu semua dalam keadaan yang sehat, dalam keadaan yang suka cita Ketemu lagi untuk beribadah bersama Nah adik-adik sebelum ketemu mulai ketemu ibadah remaja ini hari, ketemu akan mengawalnya dengan doa Oke, ketemu berdoa, mari ketemu berdoa Terpujilah Tuhan Yesus di tempat yang maha tinggi Terima kasih Bapak untuk penyertaan Tuhan yang tidak pernah berhenti dalam hidup kami Engkau begitu baik, Engkau sungguh baik Tuhan Saat ini Bapak kami akan beribadah Tuhan Yesus memberkati jalannya ibadah dari Allah yang berakhir dengan baik Dalam nama Nama Yesus Kristus kami telah berdoa kepada Bapak di sorgah Amin Shalom adik-adik Nah adik-adik ini hari ketemu Firman Tuhan terambil dari Amsal 6 ayat 6-11 Dan yang kedua Amsal 10 ayat 4-5 Yang pertama Amsal 6 ayat 6-11 Dan yang kedua Amsal 10 ayat 4-5 Ketemu akan baca firman Tuhan hari ini sama-sama Satu, dua, tiga Hai pemalas, pergilah kepada semut Perhatikanlah lakunya Dan jadilah bijak Biarpun tidak ada pemimpinnya, pengaturnya atau penguasanya Ia menyediakan rotinya di musim panas Dan mengumpulkan makanannya pada waktu panen Hai pemalas, berapa lama lagi yang kau berbareng? Bilakah engkau akan bangun dari tidurmu? Tidur sebentar lagi, mengantuk sebentar lagi, melipat tangan sebentar lagi Untuk tinggal berbareng Maka datanglah kemiskinan Kepadamu seperti seorang penyerbu dan kekurangan seperti seorang yang bersenjata Amsal 10 ayat 4-5 Tangan yang lamban membuat miskin, tetapi tangan yang rajin menjadikan kaya Siapa mengumpulkan pada musim panas, ia berakal budi Siapa tidur pada waktu panen, membuat malu Nah adik-adik Ketengpung tema hari ini adalah I like to move it I like to move it Aku suka untuk bergerak Adik-adik, kakak mau tanya Siapa yang disini suka olahraga? Siapa yang disini suka olahraga? Oke Kakak yakin, sedikit dari antara ketong yang suka olahraga Nah adik-adik Olahraga itu sebenarnya baik Sangat baik Manfaatnya banyak Baik untuk ketong-ketong Tetapi banyak di antara ketong, anak-anak Zaman sekarang lebih suka berbaring, berbahan, duduk sambil main HP berjam-jam Sambil main gadget berjam-jam Dan itu dia bisa menghabiskan waktu seharian Adik-adik, kentara apa yang dilakukan Nah itu live IG Live Facebook Atau stalking IG-nya orang Stalking Facebook-nya orang Nah adik-adik secara mental itu tidak baik Secara kesehatan juga tidak baik Kalau ketong seperti itu Nah adik-adik Ketong akan disebut sebagai orang yang pemalas Kalau ketong punya kebiasaan seperti itu setiap hari Ketong akan dikatakan pemalas Dan kalau setiap hari Dan terus-menerus ketong melakukan itu Itu akan menjadi habit atau kebiasaan Nah itu kalau sudah menjadi habit itu susah Sangat susah untuk dirubah Nah adik-adik Makanya ketong firman Tuhan ini hari Datang kepada ketong Misal dengan nasihat-nasihatnya Ayat pertama saja Ayat ke-6 Dia bilang Hai pemalas Pergilah kepada semut Lihatlah Lihat semut Apa yang dia perbuat Dan jadilah bijak Nah adik-adik Apa sih yang dilakukan oleh semut? Kalau ketong perhatikan Mungkin antara ketong yang pernah sering melihat senyap semut Semut itu kalau segerombolan Seperti dong lagi sibuk dengan dunia ya Ada yang pergi Ada yang datang Dan ketika dong ada yang Antara dong Pergi dan datang Pasti ada yang bawa makanan Mungkin pas ada yang pergi Itu dong pergi mau ambil makanan Ada yang pulang itu dong Pulang membawa makanan Adik-adik semut itu Tidak ada pemimpin Tidak ada yang menyuruh Alkitab juga mengatakan demikian Tidak ada yang mengatur mereka Harus keluar Harus pergi Harus tidak Mereka tahu Kapan mereka harus keluar Untuk mencari makan Dan mereka tahu Kapan mereka harus tinggal Di dalam rumah mereka Nah adik-adik pada musim tertentu Semut akan keluar Untuk mencari makanan Dia akan terus Setiap hari Setiap hari Tanpa lelah Dia akan mengumpulkan makanan Dan di waktu musim tertentu Dia hanya akan tinggal Di dalam rumah Karena dia semua bisa keluar Dan dia menikmati Makanan bekal Makanan yang mau simpan Bayangkan kalau semut Tidak terjadi Tidak keluar mencari makanan Dan mengumpulkan makanan Apa yang akan terjadi Ketika ada musim Seperti musim hujan Dia akan tinggal Sari dalam tanah Soalnya ada makanan Bisa-bisa mereka mati Adik-adik semut Dia melakukan itu Tiap hari Tiap terus menerus Setiap saat Nah Dong melakukan itu Gerombol Berkelompok Banyak sekali Kalau adik-adik perhatikan Pasti ada makanan Yang mereka bawa Entah itu wulan Entah itu remahan-remahan roti Atau makanan-makanan lainnya Nah adik-adik Firman Tuhan bilang Coba lihat semut Bakhtong adalah manusia Yang makhluk Yang paling istimewa Yang Tuhan ciptakan Yang dikasih otak Yang dikasih perasaan Tapi Tuhan bilang Coba lihat semut Semut saja Dia rajin Dia bekerja Ketong hanya duduk Setiap hari Hanya duduk dengan handphone Dengan gadget Entah apa yang ketong lakukan Baik kalau ketong belajar Tapi kalau tidak ketong Menggunakan handphone Untuk hal yang tidak baik Yang salah Bagaimana Nah adik-adik Makanya Ketong bisa belajar Ketong mungkin Sudah bisa Rubah Masa lalu Yang sudah berlalu Kemarin tuh Ketong sudah bisa Rubah lagi Yang sudah Sudah berlalu Tapi hari ini Dan seterusnya Ketong bisa berubah Nah Berubah Untuk Punya pola hidup Yang lebih baik Seperti Yang tadi mungkin Malas-malas Ketong bisa Memulai dengan Berolahraga Berolahraga Melakukan kegiatan fisik Itu seperti Tidak harus yang ini Berat-berat Adik-adik bisa bantu Orang tua di rumah Cuci piringkah Minyapkah Pelkah Atau Buat apakah Yang bisa bergerak Yang ketong pun tangan Ketong kaki bisa bergerak Itu juga disebut Olahraga Adik-adik Bukan hanya tidur-tiduran Kapan jam makan Ketong keluar makan Masih itu ketong balik lagi Begitu Nah itu tidak baik Adik-adik Tidak baik Buat ketong kesehatan mental Tidak baik Buat ketong kesehatan tubuh Nah Adik-adik Olahraga Ketika ketong bergerak Ketong berolahraga Melakukan Ketong fisik ini bergerak Melakukan Aktivitas fisik Itu Secara Dia punya manfaat yang banyak Ketong pun tubuh Akan lebih Jauh lebih segar Jauh lebih produktif Ketong lebih segar Ketong Akan lebih kelihatan sehat Secara ketong pun fisik Dan ketong pun mental Adik-adik Ada 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 kata-kata Mungkin adik-adik yang pernah dengar Kayak contoh Dalam tubuh yang sehat Terdapat jiwa yang sehat Nah Betul Itu kata-kata betul Dalam tubuh yang sehat Terdapat jiwa yang sehat Terdapat jiwa yang sehat Terdapat jiwa juga sehat Nah Adik-adik Mari ketong rubah ketong kebiasaan Atau ketong menjadi seorang yang malas Seperti yang dikatakan Alkitab Malas Bayangkan Semut saja dia rajin Semut yang kecil saja dia rajin Ketong yang maklum istimewa saja Ketong Apa yang ketong buat Tiap hari Ketong hanya duduk saja Main hp Otak-otak hp Chat dengan teman-teman Adik-adik Coba pikir Apa manfaatnya Apa keuntungannya Buat kita Kalau ketong melakukan hal-hal yang seperti itu Nah Adik-adik Makanya dari saat ini Ayo Ketong rubah ketong Pola hidup Mulai banyak bergerak Banyak melakukan aktivitas fisik Supaya ketong Untuk boju sehat Katrin punya pengalaman Katrin ini Setelah bekerja Itu Dari pagi sampai Sore atau malam Itu hanya duduk Duduk saja Pulang Langsung masuk kamar Langsung bareng Begitu saja Tidak Olahraga pun Tidak pernah Katrin sentuh Dan dampak dari itu 4 bulan 5 bulan Setelah itu Awalnya masih baik-baik Setahun berlalu Katrin mulai bermasalah Dengan Kalau siang itu Katrin mulai mengantuk Mengantuk Itu berarti harus tidur Entah dimanapun harus tidur Biar taruh kepala sedikit Pokoknya setiap jam Tentu itu alarm Katrin Tentu Terus kasih alarm Semangat Dan rasanya lelah Sekali Capek sekali Jalan sedikit Terus Katrin Kalau jalan sedikit saja Sudah capek Capeknya Dan dampak berikut lagi Adalah Katrin Bermasalah Dengan pencernaan Bisa hampir 2 minggu Sondai buang air Buang air besar Terus Nah Karena Itu Terjadi terus menerus Akhirnya Apa yang terjadi Adik-adik Dampak lain lagi Penyakit Yang saat ini Katrin Derita itu Adalah Ambien Bayangkan Dari yang Kebiasaan Hidup Pola hidup Yang Katrin Bikir Biasa-biasa saja Ternyata Di pendampak Begitu panjang Katrin Katrin akan Rasa ini nanti Tapi mungkin Setahun Dua tahun Atau tiga tahun Atau berapa tahun Kedepan Katrin akan Mengalami Di pendampak Sama seperti Katrin Saat ini Tapi adik-adik Dari Setelah sakit itu Baru Katrin Merubah Karin Pola hidup Ada yang menyarankan Harus olahraga Bergerak setiap hari Minimal lima menit Olahraga kecil Saat di rumah Dan betul Setelah Kakrin Lakukan itu Setiap hari Dan menjadi kebiasaan Kakrin Bikantan Lebih fresh Lebih segar Semengantuk Kemudian Kakrin Pencernaan Juga lancar Tapi memang Kalau ambihin Memang Masih ada Sampai sekarang Karena Kalau dia sudah Ini berarti Agak susah Penyembuhan Tapi Kakrin bersyukur Bahwa Kakrin dikasih ingat Bahwa Lewat ini sakit Kakrin belajar Untuk lebih menghargai Dan mencintai Kakrin Punggung tubuh Karena Kalau bukan Ketong Siapa lagi Yang akan jaga Ketong Punggung tubuh Siapa lagi Yang akan Mencintai Ketong Punggung tubuh Kalau bukan Ketong sendiri Nah adik-adik Kalau ketong sakit Siapa yang ngerasa Ketong sendiri Yang ngerasa Dan bahkan Ketong menyusahkan Orang lain Seperti orang tua Yang harus Menyusahkan Tidur Karena jalan ketong Bayangkan Ini mungkin Hal-hal kecil Yang ketong Anggap sepele Tapi adik-adik Dia pun dampak Itu nanti Nanti Adik-adik akan Rasa Jangan sampai Ketong menyesal Nanti Jangan sampai Ketong menyesal Ketika susah Bisa Ketong rubah lagi Ketika ketong Susah bisa lagi Aduh Susah bisa memperbaiki Itu lagi Jadi Adik-adik Mulailah dari sekarang Ayo ketong Mulai rubah Ketong mempola hidup Mulai belajar Untuk Mulai sekarang Karena ketong Kalau nanti Kalau ketong Berdoa Terus Beta Bantu orang tua Itu juga Ketong olahraga Melakukan aktivitas Besapu Itu juga olahraga Ketong pungkangan Ketong kaki Semua pergerakan Itu juga olahraga Bantu orang tua Apa Walaupun ketong Sekolah dari rumah Ketong mengerjakan Ketong pentugas PR Selesai Ketong melakukan lagi Apa yang perlu Bukan melakukan Bergerak sedikit Jangan hanya Tidur-tidur Bergerak olahraga Itu minimal Setiap hari Ketong melakukan 5 muka Adik-adik Mau melakukan Olahraga kecil Atau melakukan Aktivitas fisik Seperti bangga Orang tua Juga bisa Terserah adik-adik Yang penting Ketong tubuh Ini harus bergerak Soalnya bisa Hanya pasti Apa Diam-diam Karena Satu saat Ketong tubuh Juga akan sakit Jadi Ayo Mulai sekarang Ketong rubah Ketong pulah hidup Ya kakarin Sangat bersyukur Bahwa Kawannya kakarin Hanya biasa-biasa Tapi penyakit yang datang Di akarin Betul-betul Oh ternyata Ini karena kebiasaan Pola hidup yang salah Yang hanya duduk Jadi sekarang Ketong rubah Oke Kalau kerja Berapa Sejam Bangun Jalan sedikit Terus duduk lagi Kerja sedikit Bangun lagi Jalan sedikit Duduk lagi Begitu Karena Ketong Sangat merasakan Dia pun dampak Dia punya efek sekarang Lewat kakarin Pun sakit Jadi Adik-adik Kalau sama-sama Ketong Ayo Mulai rubah Pola ya Adik-adik masih muda Masih remaja Masih banyak waktu Gunakan waktu Untuk hal-hal yang positif Jangan duduk di HP Jangan tidur-tiduran Sada di HP Karena itu sangat baik Untuk ketong Kesehatan mental Dan kesehatan tubuh Karena ketika ketong Beluraga Dia pemanfaat Sangat banyak Ketong akan menjadi Orang yang lebih fresh Lebih segar Ketong tubuh Lebih sehat Ketong bisa banyak Melakukan aktivitas Setiap hari Dan Pastinya Ketong bisa jadi berkat Lewat ketong Pung tubuh Yang sehat Berkat Lewat ketong Pung tubuh Yang sehat Karena adik-adik Tahu Ketong Pung tubuh Ini adalah Baid Allah Dan kita mengatakan Ketong Pung tubuh Adalah Baid Allah Nah Kalau ketong Pung tubuh Adalah Baid Allah Ketong harus jaga Itu Jaga dengan cara Makan makanan Yang sehat Olahraga Tidur yang teratur Ketika ketong Berolahraga Ketong bisa tidur Lebih sedu Bisa tidur Lebih nyenyak Ada yang mungkin Adik-adik yang Insomnia Kau susah tidur Begadang Atau apa Ketong lebih bisa Tidur lebih sedu Coba adik-adik Terapkan Ini pola hidup sehat Pasti bisa Kakak Ririn Sudah mengalami itu Kakak Ririn Jangan sampai Adik-adik terlambat Jangan sampai Adik-adik sama Seperti Kakak Ririn Baru menyesal Aduh Dulu sehat-sehat Kenapa Begini Sebegini Baru Tapi ketong masih bisa Rubah adik-adik Jangan khawatir Jangan takut Masih bisa Ketong rubah Mulai dari sekarang Jangan tunggu besok Mulai dari sekarang Jangan tunda Jangan tunggu Sedentar lagi Itu adalah kata-kata Untuk orang-orang yang Pemalas Ketongsan mau jadi Pemalas Itu adalah kata-kata Untuk orang pemalas Tapi Untuk orang-orang yang Merajin Oke Ayo Lakukan ini Ayo Bisa 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 Mulai dari sekarang Jangan nanti Karena kemarin Ketongsan bisa rubah Tapi hari ini Ketong bisa rubah Dan besok Oke adik-adik Ketong firman Tuhan Hanya sampai disini Kita akan menutup Ketong firman Tuhan Dengan doa Mari kita berdoa Terpujilah Tuhan Di tempat yang maha tinggi Terima kasih Untuk firman Tuhan Yang sudah kami dengar Bapak Bapak Masih dan kerajaan sorga Biarlah firman Tuhan Ini boleh Mengerakkan Hati kami Boleh Menolong kami Boleh Mengubahkan Hidup kami Tuhan Tuhan Yang sudah memberkati kami Yang mau berubah Yang mau berubah Merubah pola hidup kami Lebih sehat lagi Mulai belajar Untuk berolahraga Mulai belajar Untuk melakukan aktivitas fisik Tidak hanya Tidur-tiduran dengan handphone Tapi melakukan Belajar melakukan Hal-hal yang lebih positif Positif untuk dirinya Positif untuk tubuhnya Terima kasih Tuhan Terima kasih Tuhan Ini doa yang disembahyang kami Dalam nama anakmu Yesus Kristus Kami telah berdoa Pada Bapak Di surga Amin Oke adik-adik Ketong Firman Tuhan Hanya sampai sini Mudah-mudahan Firman Tuhan ini Bisa memberkati Ketong semua Dan mengubahkan Ketong semua Oke Sampai disini Shalom adik-adik Selamat hari minggu Tuhan Yesus memberkati Selamat hari minggu